Rumah adat Sumba disebut sebagai Umam Batangu atau Rumah Bermenara. Umam Batangu dengan menara tertinggi di Sumba ada di Kampung Ratenggaro. Setiap umam menghadap menatar yang berada di tengah kubur batu. Kampung Adet Ratenggaro terletak di bagian barat daya Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam kosmologi masyarakat Sumba, bangunan terdiri dari tiga bagian yaitu dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Pembagian ini melambangkan tingkatan alam kosmologi bagi pemanut Marapu ini. Bangunan yang menjadi contoh ini bernama Umatuku yang dulunya dibunyi oleh orang yang memiliki keahlian sebagai tukang mas. Material rumah terbuat dari kayu dan bambu. Kolom utama menggunakan kayu kadimbil, sedangkan bagian lain dapat menggunakan kayu lokal. Struktur utama bangunan berupa empat kolom utama yang menyangga empat ringpak. Dari ringpak, akan didirikan rangka menara bambu yang dilengkapi dengan presion vertikal dan horizontal sebagai penguat untuk menahan beban angin. Selanjutnya, kolom bagian tepi dan kolom membantu akan didirikan yang disusul dengan pemasangan balok lantai sebagai penyangga struktur bagian bawah, kelengkapan rangka atap, dan penutup atap dari alang-alang, serta puncak menara. Bagian terakhir adalah memasang lampai dan dinding bambu serta kelengkapan lainnya. Penggunaan balok utuh membuat bangunan fleksibel terhadap gempa. Selain balok, juga penggunaan tali hutan pada sambungan kolom dan balok. Sistem takikan antar balok baik di bagian tepi maupun di tengah. Balok melingkar pada lawiri. Dan sistem purus pada dinding bambu menambah ketahanan terhadap gempa. Penggunaan pasir dan tulang musuh di masa lalu. Juga memperkuat fleksibilitas fondasi rumah. Di tengah bangunan, tepat di bawah menara, terdapat perapian yang secara teknis membantu mengurangi kelembaban dan menambah keawetan material alam. Denah dibagi berdasarkan fungsi dan gender. Bagian depan merupakan area laki-laki, dan pada bagian belakang merupakan area perempuan dengan pintu khusus perempuan. Meskipun tanpa tertutup, bangunan ini memiliki sirkulasi udara yang cukup baik, karena angin bisa mengalir dari sela-sela bambu. Kenyamanan termal dalam bangunan pun tercapai karena atap alang-alang yang mampu menyerap panas. Jumlah, letak, ukuran, dan bentuk rumah di kampung Ratenggaro tidak akan berubah. Hal ini merujuk pada kestabilan sang pencipta dalam menata semesta termasuk hidup manusia. Terima kasih telah menonton!